oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya ini materi kuliah kita yang ke-13 ya mengingatkan sebelum saya buat rekaman materi kuliah ke-13 ini mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengerjakan kuis ke-11 12 dan 13 11 dan 12 13 hari ini akan dirilis harap segera dikerjakan ya teman-teman ya jangan nunggu nanti-nanti karena saya khawatir nanti udah keburu abis waktunya ya week 13 kuis hari ini akan saya rilis sebentar saya edit dulu deadline-nya tanggal 20 ya teman-teman ya waktunya 5 menit kemudian hanya bisa satu kali time oke kemudian fullscreen popup javascript security unlock oke teman-teman quiz ke-13 nya sudah saya rilis ya nanti teman-teman jangan lupa mengerjakan oke ini materi kita di week ke-13 kita bicara tentang membuat term and condition untuk bisnis online ya teman-teman ya nah tujuan pembelajaran yang pertama memahami pengertian term and condition mengetahui perbedaan dan contoh antara term condition, privacy policy, disclaimer kemudian memahami pentingnya term condition memahami manfaat dan fungsi penggunaan term of service kemudian mengetahui dan memahami langkah-langkah membuat term and condition dan mengetahui contoh term and condition oke ini pengertian term and condition definisi dan pentingnya term and condition ini adalah seperangkat peraturan dan ketentuan yang mengatur penggunaan situs web atau aplikasi bisnis online dokumen ini mencakup informasi antara hak dan kewajiban dari user atau pengguna kemudian ada kebijakan privacy, penggunaan konten, dan aspek yang lain kemudian pentingnya term and condition ini terletak pada fungsinya sebagai dasar hukum yang mengatur interaksi antara korporat dan juga pelanggan jadi mencegah atau bisa mengurangi resiko sengketa hukum yang memastikan ada transparansi dalam hubungan bisnis jadi ada batasan-batasan yang memang mengatur antara konsumen dan produsen ya manfaatnya apa? manfaatnya sangat signifikan bagi bisnis online term and condition memberikan perlindungan hukum dan juga mengatur penggunaan layanan mereka selain itu term and condition juga memberikan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban pelanggan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi resiko hukum dan bagi pelanggan term and condition memberikan informasi yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka saat melakukan pembelian online jadi saat dia melakukan purchasing dia sudah melihat term and conditionnya jadi ekspektasinya dia sudah ada batasannya jadi itu akan mencegah mereka berekspektasi lebih dari apa yang ditawarkan ada definisinya ini ini adalah dokumen hukum yang mengatur hubungan antara penyedia layanan atau produk dengan pengguna dan atau pelanggan nah ini bisa mencakup beberapa aspek bisa penggunaan layanan, hak dan kewajiban pengguna, pembayaran, pengiriman penyelesaian sengketa dan lain-lainnya contohnya apa? syarat dan ketentuan penggunaan Google Google menetapkan syarat penggunaan layanan mereka termasuk hak daun kewajiban pengguna terkait dengan penggunaan layanan Google jadi begitu Anda menggunakan layanan Google itu kan ada term and condition yang memang harus Anda checklist kalau Anda tidak checklist itu maka Anda tidak bisa menggunakan layanan Google jadi memang Anda diwajibkan untuk membaca itu agar apa? agar nanti kalau di kemudian hari ada permasalahan bisa mengacu kepada term and condition tersebut atau di Tokopedia juga ada di Tokopedia lebih jelas juga term and condition antara penjual dan juga pembeli kalau memang ada salah satu yang melanggar maka mereka bisa dikenakan sanksi hukum mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut kemudian yang kedua privacy policy ini dokumen yang menjelaskan bagaimana suatu bisnis atau situs web mengumpulkan, menggunakan, melindungi data pribadi pengguna mereka juga bisa memberikan informasi tentang pilihan yang tersedia bagi pengguna terkait pengguna data pribadi nah ini privacy policy biasanya ada di Facebook di Google, Instagram, kemudian di TikTok nah ini diatur di sana privacy policy-nya jadi sewaktu-waktu dari pihak aplikasi yang melanggar maka bisa dikenakan sanksi hukum atau dari pelanggan yang melanggar maka juga bisa dikenakan sanksi hukum nah ini menjadikan rejukan kalau di Indonesia belum begitu marak status menuntut di seputar digital ini tapi kalau di US, di Inggris mungkin sudah lazim kemudian ada juga disclaimer ini pernyataan yang digunakan untuk menolak tanggung jawab atas informasi yang disediakan dalam situs web atau dokumen lain nah ini biasanya digunakan untuk melindungi bisnis dari tanggung jawab hukum terkait informasi yang disediakan kepada pengguna contohnya apa? disclaimer situs web yang memungkinkan disclaimer yang menyatakan bahwa informasi yang disediakan hanya untuk tujuan informasi nggak boleh dianggap sebagai saran profesional atau medis atau yang kedua ada disclaimer produk yang memungkinkan menyatakan bahwa hasil yang dijanjikan tidak dijamin atau dan hasil individu dapat bervariasi perbedaan utamanya antara term and condition itu mengatur hubungan antara bisnis dan pengguna kalau privacy policy mengatur pengumpulan penggunaan perlindungan data pribadi kalau disclaimer itu menolak tanggung jawab atas informasi yang disediakan ini pentingnya term and condition jadi sangat penting bagi digital bisnis karena dia bisa menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara bisnis dan pelanggan dan memberikan framework untuk layanan hukum agar lebih jelas bagi bisnis ke depannya memberikan panduan yang tepat bagi pelanggan tentang apa yang diharapkan dari mereka nah perlindungan hukum bagi bisnis ini bisa memberikan perlindungan dan menetapkan hak dan kewajiban yang jelas nah dokumen ini bisa juga digunakan sebagai bukti dalam suatu hari misalkan ada sengket hukum antara pelanggan atau pihak yang lainnya kemudian meningkatkan juga kepercayaan pelanggan jadi term and condition yang transparan itu dan mudah dipahami bisa meng-clearkan ekspektasi dari pelanggan saat dia buy-in sebuah layanan yang ketiga juga dia mengatur penggunaan layanan dan produk nah term and condition itu mengatur penggunaan layanan atau produk yang ditawarkan oleh bisnis ini juga termasuk seperti pembayaran, pengiriman, penggunaan konten, penerimaan, unboxing dan segala macamnya kemudian ini juga menetapkan syarat-syarat pembayaran seperti metode pembayaran yang diterima ada tenggat waktunya, berapa lama, satu jam misalkan ya atau satu hari atau memang beberapa waktu yang sudah disepakati bersama ini juga bisa menghindari sengketa hukum atau masalah hukum di kemudian hari ya nah dengan term and condition juga bisa mendukung pertumbuhan dan perluasan bisnis jadi kalau term and conditionnya clear bisnis juga bisa membangun reputasi yang baik di mata customer dan mitra bisnis potensial lainnya manfaat dan fungsi penggunaan term of service yang pertama ada mencegah penyalahgunaan mengklaim konten kemudian nonang untuk menutup akun ya membatasi kewajiban mengikuti law yang berlaku di sebuah negara ini langkah-langkah untuk membuat term and conditionnya yang pertama Anda harus mengumpulkan informasi Anda harus mengidentifikasi kebutuhan dari bisnis kemudian menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku baru Anda mulai drafting term and conditionnya dan digunakan bahasa-bahasa yang clear ya jangan bahasa yang ambigu dan juga jangan terlalu normatif bahasanya gitu ya kemudian menyusun term and condition secara logik jadi ada bagian-bagian yang mudah diikuti seperti informasi umum, penggunaan layanan, akun pelanggan gitu ya pembelian dan pembayaran, pengiriman produk, dan segala macam yang ketiga baru direview ya memeriksa kesesuaian dengan hukum dan regulasi pastikan term and condition yang Anda buat itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah operasional Anda kemudian yang kedua juga bisa menggunakan opsi konsultasi dengan ahli hukum perihal term and condition ini yang berikutnya ada haki ya hak kayaan intelektual ini melekat pada hak cipta dan merek dagang individu atau corporate ini penggunaan konten oleh pengguna ini biasanya ada batasan atau persyaratan penggunaan konten oleh pengguna ini diatur di sana kemudian privasi dan keamanan data perlindungan data pribadi kebijakan perlindungan data pribadi pengguna dan juga keamanan dari data pengguna di sana juga ada batasan dan tanggung jawab jadi ada batasan yang dilakukan terhadap tanggung jawab bisnis atau batasan yang memang menjadi haknya para pelanggan ada juga ada kondisi kondisi yang dapat membebaskan bisnis dari tanggung jawab jika terjadi keadaan-keadaan yang memang di luar kendali contohnya bencana alam atau ada kerusuhan dan segala macam nah ini kemudian ada poin yang sembilan ada penyelesaian sengketa nah ini cara penyelesaian sengketanya itu diatur melalui pengadilan lokal ataukah melalui arbitrase misalkan di luar negeri nah kemudian dipilih nih hukum yang berlaku yuridiksi yang berlaku dalam penyelesaian sengketa itu yang mana nah ke sepuluh baru ada perubahan termain kondisi di dalamnya ada ketentuan perubahan termain kondisi kemudian cara pengguna diinformasikan tentang perubahan tersebut oke teman-teman nanti silakan Anda preview ya contoh-contoh dari termain kondisi kemudian berserta turunannya nanti Anda bisa mulai praktis bagaimana membuat termain kondisi untuk digital bisnis Anda yang akan Anda bangun itu yang bisa saya sampaikan pada rekaman kuliah hari ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati